Intro Halo guys, aku kembali di Chen's Talk Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Dan oke, dalam konten kali ini Bang Chen akan menunjukkan kepada kalian semua Cara menggunakan Soyouway ya teman-teman ya Dan Bang Chen ingetin dulu sebelum masuk ke dalam kontennya Jangan lupa bagi kalian yang mau top up, langsung aja di Untung Top Up ID Menyediakan jasa top up semua game ya teman-teman Dari mulai HOK, Free Fire, dan juga masih banyak lagi teman-teman ya Dengan pake kode voucher CHANCE498 Kalian bisa mendapatkan potongan sampai 30 ribu jadi sold Let's go, langsung aja top up di Untung Top Up ID Oke, kita masuk langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman Sebenernya Soyouway ini adalah salah satu hero archer yang menurut gua itu adalah Archer yang bisa diajak mandiri Maksudnya gimana Bang? Gak perlu di protect secara apa ya? Secara gede-gedean gitu ya Karena dia itu bisa apa ya? Ngaruh ke pasifnya ya teman-teman Pasifnya itu Dia tuh kalo nempel ke tembok kayak gini Itu dia langsung ngilang kayak gini Nah, itu tuh bisa jadi apa ya? Istilahnya tuh bisa jadi kamuflase lah seperti itu Nah, JKO kalo kalian mau inisiatif banget Mau invasi buff merahnya bisa Misalkan kalian dari mid terus kesini ya kan teman-teman Terus kalian diem dulu disini Terus hit buff merahnya teman-teman Bisa seperti itu Tapi, kalo misalkan si jungle musuhnya mulai dari buff merah Ya kalian jangan lakuin seperti itu Tapi kalo misalkan si jungle musuhnya mulai dari buff biru Nah, kalian bisa langsung hit aja si merahnya Pasti, apa ya? Si support musuhnya itu kadang-kadang gak sadar Kalo archer di lane-nya itu tuh gak ada gitu Nah, biasanya kalo OBS seperti itu Bang Chen sih suka memanfaatkannya seperti itu ya teman-teman ya Oke, misalkan si buff merahnya udah selesai Nah, kalian bisa langsung taro aja skill satunya Nah, skill satunya tuh bukan apa sih bang Ini tuh trap ya Itu ada tulisannya tuh namanya adalah vision teman-teman Jadi, hero-hero yang ngilang Hero-hero yang apa namanya itu Lewat di jalur yang ada buletannya Tuh keliatan ya di map ada buletannya gitu Itu otomatis langsung keliatan teman-teman ya Mau itu langling atau hero yang apa Yang ngilang sekalipun Pokoknya semua keliatan dah pokoknya gitu teman-teman ya Oke, lanjut ke skill 2-nya teman-teman Skill 2-nya tuh sniper kayak gini aja teman-teman Tapi, apa ya? Damagenya itu kalo misalkan udah full Itu bisa sampe 2.000 bahkan 1.200 Atau bahkan 1.700 lah Paling apa ya Paling rendahnya itu ya segituan lah intinya teman-teman ya Tapi, ada poin pentingnya nih Di skill 2-nya Kalo misalkan kalian lagi dideketin sama langling Ya teman-teman Jangan lupa untuk shotgun kayak gini Nah, gitu Jadi, beraniin aja Daripada kalian jadi mangsanya langling Mending kalian beraniin aja Dengan cara ya Jangan lupa taro dulu disini Kalo misalkan ada tanda langling di apa Di kepala kalian ya teman-teman Langsung aja taro Nah, abis ditaro Langsung aja Tinggal hit biasa Hit biasanya aja udah sakit Level 1 itu Soyouwe bisa sampe 500 damage Itu tuh udah gede banget Ya teman-teman ya Jadi, kalo mau lawan langling Jangan lupa Skill 1 dulu Terus langlingnya udah keliatan Tembak Langsung jedor Nah, kayak gitu teman-teman Oke Sekarang kita masuk ke ultinya Ugultinya cuma kayak gini aja teman-teman ya Tapi itu juga nimbulin damage Dan damage-nya juga cukup sakit Kalo misalkan kena ke hero-nya ya teman-teman ya Oke Dan Bagi kalian mungkin yang Apa ya Yang masih linglung ya Kayak apa ya Kayak bingung lah Kalo misalkan Kalo ada trap-nya si Soyouwe Terus diapain sih bang Nah, trap-nya itu Kalo kalian merasa Gak mau Posisi kalian diketahui oleh si Soyouwe-nya Kalian bisa langsung injek aja guys Injek kayak gini Dan otomatis hilang Oke, Bang Chan akan praktekin ke si Atanya Oke, Atanya misalkan disini Tuh Langsung hilang teman-teman Jadi kalo ada Soyouwe Ada trap-nya Jangan lupa diinjek ya Teman-teman Gitu Biar efek visionnya Itu hilang Seperti itu Oke Kita masuk ke dalam gameplay-nya kali ya Dan jangan lupa untuk di-like Comment, share, subscribe Bagi kalian yang mencintai Hoka Enzo Let's go S2 Ada yang udah kena dorong Ada yang bonyok Tidak Bunyi saya lah Supporter sekalian kalo mau Biar gue bisa main damage Ada yang udah kena dorong Ada yang bonyok Harusnya first Bulut harusnya Tapi kan berubahkan skill lagi Oh no Oh no GAU 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 MAMA MAMA Easy boss Loh 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 Recall di depan muka Tidak bener Remeh Remeh gaming Eh lemer Kepala ikan Kepala ikan Berhasil memๆ Berhasil tamak Berhasil melindungi gila oki gila dia menari musuh telah tereliminasi musuh telah tereliminasi musuh telah tereliminasi musuh hilang, awas kena geng musuh telah tereliminasi kamu berhasil mengeliminasi musuh hilang memanggil rakyat eh mending lu pulangin gua nih nih gak ada yang mau pulang gak ada portal pulang nih gak ada portal pulang banget nih bro bisa dong portal pulang bisa lah oh naruh depan muka wuzet ngeri banget ini waduh nah gitu loh nah kurang waduh waduh takjil bukan tandinganku gimana takjil busuh hilang awas kenagam takjil bukan tandinganku adalah melindungi orang yang kamu sayangi skill ku sudah siap ya Allah pagi pagi ada yang itu gerak kurang lu PLUS buat uang 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 lalu sebagai lu lalu yang rambut yang lu buat lu Terima kasih telah menonton! 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 kaki-kaki gua kenapa bangke bangke ya Allah supaya gua abong ya ini gua punya dua item bisa diklik tombolnya banyak banget di layar gua pusing mencetnya udah bisa n aja gak sih n lah ini mah n dong nah yakin enak enak lagi gua pake roamer lo ada penerangan nih lima wintri pake roamer guys, ini apa yang terjadi